Jodoh Raja Wali, Jilip 18. Koko tiba-tiba siluman kecil lari dan menubruk si Gagu yang masih terlentang di atas lantai ruangan itu. Koko, ahaha, kianli Koko, kiranya engkau, ya Tuhan, apa yang telah kulakukan tadi siluman kecil merangkul dan memeluk tubuh si Gagu itu dan menangis sejadi-jadinya. Semua orang menjadi terkejut bukan main menyaksikan peristiwa yang aneh ini. Saya cukai ong sampai melongo karena tidak disangkanya bahwa kakek sakti yang menjadi temannya itu ternyata adalah seorang yang masih amat muda dan yang kini menangis seperti anak kecil, memeluk bekas lawannya yang juga masih amat muda. Sementara itu, si Gagu yang ternyata adalah penyamaran sumah kianli, membuka macu memandang orang yang memeluknya. Luka yang baru, dideritanya akibat pukulan gabungan tenaga im dan yang dari siluman kecil itu hebat sekali, akan tetapi dia tidak pingsan, bahkan kini dia tidak mengeluh sama sekali, menahan rasa nyari yang seolah-olah menghancurkan seluruh tulang di dalam tubuhnya. Mula-mula dia memandang penuh keraguan ke arah wajah pemuda berambut putih itu, rambut putih itulah yang meragukannya, akan tetapi kemudian dia pun menggerakkan kedua lengannya yang lemah, memeluk dan berkata, Ayo, kian bu adiku, sayang, betapa sukarnya mencarimu, bute. Engkau kah kiranya si kakek berambut putih tadi? Bukan men, adiku, kau hebat sekali, ah, kau maju pesat sekali, uh, adiku, betapa selama bertahun-tahun aku rindu kepadamu, bute. Koko, ah, koko, apa yang telah kulakukan tadi si luman kecil yang ternyata bukan lain adalah semakian bu, masih menangis melihat keadaan kakaknya. Pukulannya tadi hebat sekali, pukulan yang sudah dilatihnya selama bertahun-tahun ini, pukulan yang mengandung penggabungan dari inti tenaga saktiin dan yang. Di tempat asal mereka, yaitu di Pulau Es, mereka berdua memang telah digembleng oleh ayah mereka, si pendekar super sakti, dan telah melatih diri dengan ilmu inti hawa saktiin, yaitu suatim sin keng dan hawe yang sin keng, inti dari hawa sakti yang. Dan ayah mereka pun telah melatih mereka dengan penggabungan antara kedua ilmu itu, akan tetapi penggabungan itu hanya merupakan kerjasama, yaitu menggunakan hawe yang sin keng dan suatim sin keng secara bergantian, atau juga berbareng dengan tangan kanan dan kiri. Tetapi, penggabungan kedua tenaga yang berlawanan, sehingga merupakan tenaga yang mukjizat sekali, yang ketika melatihnya hampir saja mengorbankan nyawanya akan tetapi ternyata dia telah berhasil menguasai tenaga mukjizat itu. Dan kini, yang menjadi korban adalah kakaknya sendiri. Sudahlah, jangan kau berduka, adikku, aku, aku matipun tidak akan penasaran, engkau tidak bersalah, kita saling menyamar dan tidak mengenal, dan engkau hebat sekali. Bute, ah, adikku, mengapa rambutmu menjadi putih semua? Apakah untuk menyamar? Bute, kalau kau pulang nanti, jangan bilang kepada ayah dan ibu, bahwa kita saling bertanding, napas Kian Li terengah-engah dan agaknya sukar sekali baginya untuk bicara. Koko Kian Bu memeluknya. Sampai dalam keadaan hampir tewas pun kakaknya ini tidak menyalahkannya, bahkan ingin agar tidak sampai diketahui oleh orang tua mereka bahwa adiknya yang telah memukulnya seperti itu. Kian Li Koko, kalau kau mati, aku pun tidak mau hidup. Ahaha, jangan begitu, Bute, kakak dan adik ini berpelukan. Melihat ini, Syai Chu Kai Ong yang sejak tadi melongo dan hanya mendengarkan saja dua orang pemuda luar biasa itu berangkulan dan bicara, kini melangkah maju dan berkata, biarkan saya memeriksa dan mengobatinya. Kian Bu menoleh kepadanya. Lo Chiam Pua, dia ini kakakku, dan dia hampir tewas oleh pukulanku sendiri. Kalau Lo Chiam Pua dapat menyembuhkannya, aku Suma Kian Bu akan berterima kasih sekali dan tidak akan melupakan budimu. Suma Kini Syai Chu Kai Ong terkejut setengah mati. Kalian berdua sesuma. Ada hubungan apa dengan majikan Pulau Es, Sumahan? Dia adalah hayah kami, kata Sumah Kian Bu dengan suara lirih dan lemah. Ah! Ya Tuhan, kalian adalah putra pendekar super sakti dan telah saling hantam sendiri? Minggirlah, biarkan aku memeriksanya dan aku akan berusaha mati-matian untuk menyelamatkan dia. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara ribut-ribut. Ternyata kini pasukan pengawal telah mengepung ruangan itu. Melihat munculnya banyak pengawal, otomatis Kian Bu memondong tubuh kakaknya, sedangkan Syai Chu Kai Ong cepat memondong pangeran Yung HWA. Dari mana datangnya penjahat-penjahat yang bosan hidup berani mengancam di sini? Tiba-tiba terdengar seruan nyaring dan seperti seekor burung melayang tau-tau di antara para pasukan pengawal itu meloncat masuk seorang pemuda tampan yang bukan lain adalah Kang SWI. Pemuda ini langsung menyerang ke arah Syai Chu Kai Ong untuk merampas pangeran Yung HWA yang dipondong oleh kakek itu. Akan tetapi, kakek gagah perkasa itu sudah melompat ke samping dan terdengar Gu Sien Kai membentak marah lalu kakek pengemis inilah yang menerjang dan menyambut Kang SWI. Mereka segera bertanding dengan hebat sedangkan para pengawal sudah menyerbu ke dalam ruangan itu sehingga kakek gagah perkasa dan Kian Bu yang masing-masing menggendong pangeran Yung HWA dan Kian Li, mengamuk dengan tamparan satu tangan dan tendangan-tendangan kaki mereka. Sepak terjang kakek itu hebat, dan Kian Bu yang marah dan berduka melihat keadaan kakaknya, juga marah bukan main sehingga tiap tendangan atau tamparan tangannya tentu langsung merobohkan seorang pengeroyok. Senjata-senjata berterbangan dan para pengeroyok terlempar ke sana-sini di tengah-tengah teriakan-teriakan mereka. Akan tetapi, Gu Sien Kai terdesak hebat oleh Kang SWI yang amat liai, apalagi setelah Kang SWI mencabut pedangnya. Biarpun Gu Sien Kai melawan mati-matian dengan tongkatnya, namun tetap saja dia menjadi kewalahan karena pedang di tangan Kang SWI benar-benar amat liai, mengeluarkan suara bersuitan dan mengandung hawa yang panas dan tajam. Tiba-tiba Gu Sien Kai berteriak kaget ketika ujung pedang itu mencium pundaknya sehingga bajunya robek dan pundaknya berdarah. Mundurlah, Gu Sien Kai, biarkan saya yang menghadapinya teriak Kian Bu marah dan biarpun dia menggunakan tangan kirinya untuk memanggul tubuh kakaknya, namun dengan berani dia menerjang Kang SWI dengan tangan kosong. Wu-u-u-u tangin pukulan dasyat menyambar ganas ke arah pemuda raya itu. Eih, kau Kang SWI berseru kaget sekali, tidak mengira bahwa siluman kecil yang telah menjadi sahabatnya itu sekarang menyerangnya demikian ganas. Dia cepat mengelak, akan tetapi tetap saja sambaran hawa pukulan itu membuat dia terdorong mundur dan terhuyung-huyung. Saudara Kang SWI, mundurlah. Kau sudah keliru membela orang. Gubernur Honan adalah seorang pemberontak, Sumakian Bu berkata. Jangan coba kau halangi kami menyelamatkan pangeran Yung HWA. Tuaku, kini aku telah menjadi pengawal, aku harus setia kepada tugasku. Kembalikan pangeran Yung HWA dan aku akan membiarkan kalian pergi dengan baik-baik, kata Kang SWI. Bandel, kalau begitu terpaksa kita harus menjadi lawan Tian Bu menerjang lagi. Kang SWI menyambut dengan pedangnya yang ditusukan ke arah lambung Tian Bu, sedangkan kakinya menendang ke arah lutut siluman kecil itu. Huh Tian Bu mendengus, tangannya tidak ditarik mudur melainkan langsung menangkis pedang itu. Dan dia pun menyambut pendangan lawan dengan pendangan kakinya. Teranggap, Duk, Ayuh Kang SWI menjerit. Tubuhnya terlempar ke belakang, terbanting keras dan dia bangkit duduk dengan metel, terbelalak sambil memijit-mijit kakinya. Tulang keringnya bertemu dengan kaki siluman kecil, bukan main nyerinya. Kiot Miot rasanya menusuk-nusuk tulang sum-sum, sedang pedangnya yang tadi bertemu dengan tangan pendekar itu sudah terlempar, entah lenyap kemana. Tentu saja dia menjadi bengong dan hampir tidak percaya bahwa dia direbohkan hanya dalam segerakan saja, dan betapa pedangnya ditangkis oleh tangan kosong saja. Akan tetapi, Tian Bu tidak mempedulikannya lagi oleh karena pada saat itu telah muncul Honan Ciu Lomo dan Xiao Hong. Di belakang mereka nampak banyak pengawal lagi yang memenuhi tempat itu. Honan Ciu Lomo segera mengenal Tian Li yang berada di atas pundak Tian Bu, maka taulah dia bahwa istana itu telah kebobolan metu-metu dari Hopai, akan tetapi ketika dia melihat Sai Chu Kai Ong, dia terkejut setengah mati. Kiranya orang tua gagah yang memimpin pasukan besar dari kota raja itu pun telah berada di situ dan kini sudah memondong pangeran Yung Hwa. Dia maklum akan siasat majikannya, maka dia lalu membentak marah, penculik-penculik hina, lepaskan pangeran Yung Hwa bentaknya dan bersama beberapa orang pembantu dia sudah menerjang maju. Tetapi Tian Bu yang tak ingin melihat pangeran itu terancam bahaya, sudah memapak kisi muka dan rambut merah itu dengan tamparan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya masih terus memondong tubuh kakaknya. Wut! Chi Ulo Mo cepat mengelak dan terkejut melihat sambaran tenaga dasyat itu. Cepat dia menggerakkan guci araknya menyerang ke arah kepala Tian Bu, sedangkan arak dari guci itu munkrat menyerang ke arah muka Tian Li yang setengah pingsan. Keparat Tian Bu membentak, dengan gerakan tangannya dia kemudian menangkis dan sekaligus membuyarkan percikan arak itu dengan tiupan mulutnya. Terang gak guci arak itu membalik dan nyaris terlepas dari tangan Chi Ulo Mo saking kerasnya terpental oleh tangkisan itu. Hang Ji, anak Hang terdengar Sai Chu Kai Ong berseru keras pada saat dia melihat Xiao Hang menyerbu ke dalam. Suhu, apakah sudah gila? Kau mau membantu musuh-musuhku kakek itu membentak lagi sambil merobohkan seorang pengawal yang menyerangnya dengan golok dari samping dengan tendangan kakinya yang panjang dan besar. Suhu Xiao Hang memandang bingung. Teo Chu, Teo Chu menjadi pengawal dengan baik. Tolong! Yang kau bantu adalah seorang pemerontak. Ah Xiao Hang memandang bingung. Hayo kau bantu kami keluar dari tempat ini, menyelamatkan pangeran ini kakek itu kembali berseru. Baik, suhu Xiao Hang berseru dan sekarang gak membalik. Sekali bergerak dia telah merobohkan dua orang pengawal. Akan tetapi, kini banyak sekali pengawal yang sudah mengetung tempat itu sehingga tidak ada lagi jalan keluar yang terbuka. Para pengawal yang tidak kebagian ruangan berjejal di depan pintu dan jendela, siap dengan senjata di tangan untuk menggantikan kawan-kawan mereka yang roboh. Melihat ini Tian Bu merasa khawatir. Betapapun lihainya mereka, menghadapi begitu banyak lawan di tempat sempit ini amat berbahaya, pikirnya. Apalagi amat berbahaya bagi kakaknya yang terluka parah. Mampuslah dia membentak dan melancarkan pukulan HWI yang sinci yang ke arah Ciu Lomo. Kakek pemabuk ini terkejut mendengar suara pukulan yang bercicitan suaranya itu. Dia cepat menggerakkan guci araknya dengan sepenuh tenaga untuk menangkis. Tiara guci arak itu pecah berantakan araknya munkrat berhamburan dan tubuh si muka dan rambut merah itu roboh terjengkang. Si Au Hong, kau tolong panggul kakakku ini, biar aku membuka jalan. Tiba-tiba Tian Bu berseru kepada Si Au Hong yang juga masih mengamuk dan melindungi suhunya. Baik, Tai Hiap, jawab Si Au Hong dan dia cepat mendekati Tian Bu serta menerima tubuh Tian Li yang sudah lemas setengah pingsan itu, lalu dipondongnya. Melihat ini, Syai Tsukai Ong merasa girang. Hang Ji, kau sudah mengenal pendekar ini tanyanya sambil bergerak ke sana sini sambil menggerakkan lengan bajunya yang lebar untuk menghalau senjata-senjata yang datang menyerangnya. Tentu saja, Su Hu, jawab Si Au Hong sambil meloncat ke kiri untuk membiarkan lewat sebatang tombak yang menusuknya, kemudian tangan kanannya mendorong dan si pemegang tombak itu langsung menjerit dan roboh terjengkang. Tai Hiap ini adalah siluman kecil. Ah, Syai Tsukai Ong berteriak kaget. Sungguh dia telah mendengar banyak hal yang aneh dan mengejutkan. Tadi, pemuda berambut putih itu mengaku sebagai putra pendekar super sakti dari Pulau Es, dan kini ternyata menurut penuturan muridnya, pemuda itu adalah juga siluman kecil yang namanya sudah tersohor. Kini Tian Bu yang sudah tidak lagi memondong tubuh kakaknya, mengamuk bagaikan seekor naga sakti. Dia menggunakan ilmunya yang mukjijat, yaitu ilmu Sin Ho Chau Anen. Tubuhnya berkelebatan ke sana sini dengan cepat dan kedua tangannya menyambar-nyambar ganas sehingga dalam waktu pendek saja, semua pengawal yang berada di ruangan itu sudah roboh malang melintang seperti disambar petir. Mari keluar, biar aku membuka jalan teriaknya dan dia sudah menerjang ke pintu, dengan sekali dorong saja dia merobohkan enam orang pengawal di luar pintu. Tentu saja kehebatan pemuda yang rambutnya putih terurai ini mengejutkan orang-orang, apalagi ketika mereka mengenal bahwa pemuda itu bukan lain adalah siluman kecil. Siluman kecil. Selaka, dia mengamuk. Minggir. Kini para perwira pengawal dan para anggota pengawal yang sudah pernah melihat bayangan siluman kecil, bahkan pernah menyanjungnya sebagai seorang pendekar perkasa yang mengamankan Honan, menjadi gentar sekali dan mereka semua lantas mundur. Memang nama siluman kecil sudah terkenal sekali di Honan. Dia pernah membersihkan Honan dari gangguan orang-orang jahat, bahkan pernah mengakurkan semua pihak yang bertentangan dari orang-orang Kang O, dan dia pernah diterima oleh gubernur Honan sendiri sebagai seorang pahlawan. Dan kini, siluman kecil tengah mengamuk dan membantu orang-orang yang hendak melarikan pangeran Yung Hwa. Keraguan dan rasa juri menghantui hati para pengawal sehingga mereka tidak banyak melawan atau menghalangi ketika Tian Bu mempelopori teman-temannya keluar dari ruangan itu dan langsung melarikan diri keluar dari daerah istana gubernuran. Siluman kecil mengamuk. Siluman kecil melarikan pangeran Yung Hwa. Teriakan-teriakan para pengawal ini membuat para pengawal lain menjadi gentar hatinya dan mereka tidak banyak melakukan usaha pencegatan sehingga rombongan Tian Bu dapat terus melarikan diri sampai ke pintu gerbang. Buka pintu. Aku, siluman kecil, hendak lewat bersama kawan-kawanku. Janganlah membuat aku marah Tian Bu membentak, suaranya nyaring dan menggema karena memang dia sengaja mengerahkan hikangnya dan dia sengaja menggunakan nama julukannya untuk menggerta agar supaya mereka tidak perlu mengerahkan tenaga dan membuang waktu untuk menggunakan kekerasan terhadap para penjaga pintu gerbang itu. Dia harus cepat-cepat dapat menyelamatkan kakaknya. Jangan-jangan kakaknya yang dipondongnya lagi itu telah tewas. Dia menunduk dan melihat bahwa suma Tian Li ternyata masih membuka mata, memandangnya dengan kagum. Kau hebat, adikku, kau hebat, bisik Tian Li. Ah jantung Tian Bu rasanya seperti ditusuk dan bagi pendengarannya, pujian kakaknya itu seperti ujung pedang menghujam dadanya karena kehebatannya itu sudah dipergunakan untuk memukul roboh kakaknya sendiri. Lekas buka. Kalau tidak, ku bunuh kalian semua bentaknya geram untuk menutupi hatinya yang tersiksa rasanya. Baik, baik, tai hiap terdengar jawaban seorang penjaga dan bergegas dia membuka pintu benteng itu dibantu oleh kawan-kawannya. Keluarlah mereka dari tembok kota yang menjadi benteng pertahanan kota Lok Yang. Akan tetapi, malam telah mulai terganti pagi dan tiba-tiba nampak debu mengebul dan dari depan datanglah serombongan orang berkuda yang dipimpin oleh seorang raksasa berkepala botak bermantel merah. Ban Hwe Asenjin Kok Su dari Nepal tiba bersama pengawal-pengawal pribadi Gubernur Kui dari Honan. Kiranya telah ada berita terdengar oleh Gubernur Kui yang masih berada di Chengchou dan mendengar berita bahwa ada keributan di Lok Yang, maka Gubernur minta bantuan Kok Su Nepal yang amat sakti itu untuk memimpin serombongan pengawal cepat-cepat menuju ke Lok Yang dan kebetulan sekali mereka bertemu dengan rombongan yang melarikan pangeran Yung Hwa itu di luar tembok benteng Lok Yang. Hahaha, kiranya kalian ini hanyalah penculik-penculik yang hina bentak Ban Hwe Asenjin sambil tertawa bergelap penuh ejakan. Seperti sekumpulan maling kesiangan saja. Setelah bertemu dengan kami, lebih baik kalian menyerah daripada mati konyol biarpun suaranya agak kaku namun ternyata Kok Su Nepal ini pandai sekali berbicara dalam bahasa daerah. Sai Chu Kai Ong menjadi marah sekali. Manusia sombong. Engkau menjadi kaki tangan pemberontak, padahal kulihat engkau bukanlah orang Han. Agaknya engkau malah yang membujuk Gubernur Honan untuk memerontak. Sekarang bertemu dengan aku Sai Chu Kai Ong, berarti ajamu sudah berada di depan mata. Siapakah engkau, orang asing? Hahaha, aku adalah sahabat baik dari Gubernur Honan, dan nama ku Ban Hwe Asenjin. Kini aku bertugas menangkap kalian maling-maling kecil. Julukanmu Sai Chu Kai Ong? Hahaha, biarpun suaramu seperti seekor Sai Chu, singa, akan tetapi engkau menghadapi aku seperti seekor singa ompong, jembel busuk. Dimaki singa ompong dan jembel busuk yang tentu saja diambil dari julukannya sebagai Kai Ong, Raja Pengemis, kakek gagah itu menjadi marah bukan main. Si Au Ji, kau jagalah beliau, katanya sambil menunjuk pangeran Yung Hwe A yang sekarang berdiri di belakangnya, kemudian dengan langkah lebar dia menghampiri Ban Hwe Asenjin yang dengan sikap tenang telah turun dari atas punggung kudanya. Ban Hwe Asenjin pengecut hina. Kau mengandalkan pasukanmu yang jumlahnya 20 orang lebih ini untuk menggertak kami? Kau kira kami takut Sai Chu Kai Ong membentak? Haha, mereka ini hanya menjadi pengantarku. Dengan tenagaku sendiri aku mampu merobohkan kalian semua, satu demi satu atau berbareng. Kalau aku sampai tak dapat mengalahkan kalian, biarlah kalian lewat tanpa kami ganggu. Ucapan ini merupakan kesombongan yang hebat. Benarkah itu? Apakah manusia macam engkau akan dapat menahan diri untuk tidak bersikap curang dan dapat memegang janji? Alis yang tebal itu jadi berkerut. Sai Chu Kai Ong, tahan sedikit mulutmu. Kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan. Aku adalah seorang koksu dari kerajaan Nepal, tahu bentak Ban Hwe Asenjin. Ah, kiranya begitu Sai Chu Kai Ong berseru. Mengertilah kini dia mengapa orang Nepal ini berada di sini. Kiranya dalam usahanya untuk memisahkan diri dari kaisar, Gubernur Honan telah mendekati dan mengadakan hubungan rahasia dengan kerajaan Nepal di barat. Nah, majulah menyerahkannya Wamuban Hwe Asenjin melangkah maju dengan tangan kosong sambil tersenyum mengejek. Sambutlah Sai Chu Kai Ong membentak. Sai Chu Kai Ong sudah menerjang ke depan dengan gerakan tangkas dan karena dia dapat menduga akan kelihayan kakek botak ini, maka begitu dan menyerang langsung dia mengeluarkan ilmu simpanannya, yaitu ilmu keluarga turun-temurun dari nenek moyangnya. Ilmu ini dinamakan Hong Sim Sim Chiang, ilmu pukulan tangan sakti hati kosong, sesuai dengan nama perkumpulan pengemis yang dahulu dipimpin oleh nenek moyangnya, yaitu perkumpulan Hong Sim Kai Pang. Ilmu pukulan ini amat liai, kelihatan kosong namun berisi dan memang inti ilmu pukulan ini berdasarkan kekosongan. Menurut dongeng yang diceritakan turun-temurun dalam keluarganya, nenek moyangnya adalah orang-orang yang suka sekali mempelajari agama tu dan dari pelajaran agama tu inilah maka ilmu Hong Sim Sim Chiang itu diciptakan. Menurut cerita neneknya dahulu, dalam keluarga Yew terdapat ayat dari kitab Tutik Hing yang amat mereka junjung tinggi, yaitu pelajaran dari Nabi Locu tentang kekosongan yang menjadi inti dari segalanya, bahkan yang berisi tidak akan ada gunanya tanpa ada kekosongan itu seperti disebutkan dalam ayat ke-11 dari kitab Tutik Hing. 30 ruji berpusat pada satu polos roda, pada tempat yang kosong terletak kegunaannya. Dari tanah liat dibuatlah jembangan, pada tempat yang kosong terletak kegunaannya. Lubang pintu dan jendela dibuat untuk rumah, pada tempat yang kosong terletak kegunaannya. Selain ayat dari Tutik Hing itu, juga masih banyak wajangan keluarga turun-temurun yang mengingatkan mereka akan pentingnya kekosongan, antara lain dinyatakan bahwa di dalam setiap langkah kaki, jarak yang dilewati antara kedua kaki, yaitu yang tidak terinjak, yang kosong itulah yang berguna karena tanpa itu tidak akan ada kemajuan dalam langkah kaki. Juga keindahan dan kenikmatan sebuah lagu tidak akan terasa lagi tanpa adanya jarak-jarak yang kosong antara satu dan lain nada. Serangan yang dilancarkan oleh Sai Chu Kai Ong hebat bukan main. Kelihatannya sih ringan dan kosong saja, akan tetapi begitu anginnya menyambar, seorang sakti seperti Koksu dari Nepal itu sendiri sampai mengeluarkan seruan kaget dan cepat-cepat dia mengelak. Jubahnya yang lebar dan merah itu sampai berkibar terkena hembusan hawa pukulan yang sifatnya kosong namun berisi penuh dengan kekuatan dasyat itu. Dia cepat membalas dengan pukulan yang tak kalah dasyatnya hingga Sai Chu Kai Ong juga terkejut dan cepat melompat ke samping karena dia tidak berani menyambut pukulan yang amat hebat itu. Terjadilah pertandingan hebat dan keadaan sekeliling tempat itu disambar oleh hawa-hawa pukulan kuat sekali sehingga 20 orang lebih pengawal yang mengiringkan ban HWA Senjin terpaksa mundur oleh karena kuda mereka meringkik ketakutan dan gelisah sekali. Bahkan pangeran Yung HWA juga segera bersembunyi di balik tubuh Siau Hang karena merasa ngeri. Akan tetapi, seorang yang sudah menjadi koksu sebuah negara, bahkan kini menjadi utusan raja, tentu saja adalah orang yang memiliki kepandayan yang boleh diandalkan. Dahulu, di jaman kerajaan Beng Tiau, seorang utusan kaisar seperti Panglima Besar DHO juga merupakan seorang yang luar biasa saktinya, juga semua utusan raja-raja dari semua negara tentulah merupakan seorang tokoh pilihan yang berilmu tinggi. Demikian pula dengan ban HWA Senjin ini. Ilmu kepandayannya amat tinggi karena boleh dibilang dia merupakan tokoh nomor satu yang dikenal orang di negara Nepal, maka tentu saja dia telah membekali dirinya dengan ilmu-ilmu yang amat hebat. Tidak hanya ilmu silat, akan tetapi juga dia mahir sekali dalam ilmu sihir dan ilmu perang, juga ahli dalam soal-soal kenegaraan. Kini, menghadapi seorang lawan yang sedemikian lihainya seperti Sai Chu Kai Ong, dia merasa gembira dan dia tidak mau menggunakan ilmu sihirnya selama ilmu silatnya masih belum kalah. Dan dia selama ini menganggap bahwa tidak mungkin ilmu silatnya dapat dikalahkan orang lain. Memang, amat berbahayalah bagi seorang manusia yang merasa telah mempelajari ilmu sampai tinggi, apalagi kalau sudah menerima sanjungan-sanjungan orang lain. Seorang yang dipuji-puji orang lain, kepalanya menjadi seperti sebuah balon karet yang ditiup, penuh oleh angin pujian sehingga kepalanya melembung besar dan dia merasa bahwa dialah orang yang terpandai, terbaik dan segala macam terlagi. Dan kalau sudah demikian, dia menjadi orang yang setolong-tolongnya, sebodoh-bodohnya dan patut dikasihani. Maka, seorang bijaksana akan selalu waspada akan semua kekurangan dan kebodohan diri sendiri sampai saat kematian tiba, karena hanya dengan kewaspadaan ini saja maka dia dapat melihat betapa bahayanya semua pujian yang diterimanya dalam keadaan bagaimanapun juga. Akan tetapi Ban Hwa Asenjin terang tidak bijaksana. Dia sudah dihinggapi penyakit angkuh dan menganggap diri sendiri orang terpandai di dunia ini. Dan memang ilmu kepandainya hebat dan bahkan Sai Chu Kai Ong yang merupakan ahli waris dari ilmu keturunan yang amat mukjijat itu ternyata kalah kuat dibandingkan dengan Ban Hwa Asenjin sehingga setelah lewat seratus jurus, Raja Pengemis itu terdesak hebat dan dalam satu pertemuan tenaga ketika kedua tangan mereka bertemu, Sai Chu Kai Ong terlempar ke belakang dan terbanting jatuh. Napasnya menjadi sesak dan kepalanya pening, tanda bahwa dia telah mengalami luka walaupun tidak sangat berat, akan tetapi dia harus berdiam diri dan cepat mengumpulkan hawa murni untuk menyembuhkan lukanya. Siluman kecil atau suma Tian Bu menyerahkan Tian Li kepada Si Ong Hong. Dia akan maju sendiri. Hati-hati, Bute. Dia memang lihai sekali, aku sendiri pernah melawan dia dan hampir aku celaka, disik Tian Li kepada adiknya ketika dia diserahkan kepada Si Ong Hong untuk dipondong karena dia tidak kuat untuk berdiri sendiri. Tian Bu mengangguk dengan sikap tenang. Jangan khawatir, Koko. Dengan langkah lebar dia lalu menghampiri Ban Hwa Asenjin. Kok su Nepal yang sudah memperoleh kemenangan itu menjadi makin sombong sikapnya. Melihat bahwa yang maju hanya seorang pemuda, tentu saja dia memandang rendah. Kakek yang berjuluk Raja Pengemis dan yang benar-benar sakti tadi saja tidak kuat melawannya. Apalagi pemuda ini? Masih begini muda, pantas menjadi anaknya, bahkan cucunya, biarpun rambut pemuda ini sudah putih semua. Kau mau apa tanyanya dengan sikap memandang rendah? Ban Hwa Asenjin, kalau aku mampu mengalahkanmu, bagaimana Tian Bu bertanya? Kau mengalahkan aku? Hahaha, tidak mungkin, orang muda. Kalau aku kalah, kami semua menyerah kepadamu, Ban Hwa Asenjin. Akan tetapi, bagaimana kalau kau yang kalah? Hahaha, bocah lancang. Dengar baik-baik. Kalau kau mampu mempertahankan diri terhadap seranganku selama 20 jurus saja, biarlah aku mengaku kalah dan kalian boleh lewat. Engkau adalah Ban Hwa Asenjin, jagoan besar dan koksu dari kerajaan Nepal. Akan tetapi apakah omongan seorang koksu dari Nepal dapat dipercaya sepenuhnya? Apakah nanti engkau tidak akan menarik kembali omonganmu, menjilat kembali ludah yang telah dikeluarkan, dan benar-benar kalau aku mampu mempertahankan diri terhadap seranganmu selama 20 jurus, engkau mengaku kalah dan kami semua boleh lewatannya siluman kecil yang sengaja menekankan hal pelanggaran janji itu agar menyindung kehormatan koksu yang kelihatan lihai sekali ini. Dan anak panah yang dilepaskan berupa kata-kata ini tepat mengenai sasarannya. Wajah Ban Hwa Asenjin menjadi merah sekali, seluruh muka sampai ke kepalanya yang botak menjadi merah, semerah mantelnya dan kedua tangannya yang besar itu dikepalkan. Dia menjadi marah dan tersinggung. Bocah bermulut lancang. Kau kira, aku orang macam apa? Orang-orang seperti aku, janji lebih berharga daripada nyawa, mengerti? Akan tetapi, sebaliknya kalau dalam 20 jurus kau tidak mampu mempertahankan diri, kalau kau tidak sampai kupukul mampus, engkau dan semua temanmu selain harus menyerah dan tunduk, juga harus mentaati semua perintahku. Si Luman kecil diam-diam merasa girang dan kini dia yakin bahwa tentu si botak tinggi besar ini tidak akan ada muka lagi untuk melanggar janjinya sendiri. Baik, kalau sampai aku roboh sebelum 20 jurus, engkau memang pantas menjadi kakek buyutku yang harus ku taati. Nah, sambutlah ini jurus pertama Ban Hwa Asenjin berseru. Tubuhnya yang tinggi besar itu sudah bergerak cepat ke depan, sedemikian cepat gerakannya sehingga mantelnya yang merah itu sampai berkibar di belakangnya seperti layar perahu tertiup angin. Kedua tangannya sudah melancarkan serangan dasyat sekali, tangan kiri membentuk cakar Garuda mencengkeram ke arah batok kepala siluman kecil atau Tian Bu, sedangkan tangan kanannya dengan jari tangan terbuka menghantam ke arah dada. Cakaran tangan kiri itu kelihatannya amat menyeramkan dan agaknya kalau mengenai kepala, akan remuklah kepala itu, dan dilakukan dengan amat cepat sedangkan tangan kanan yang menghantam ke arah dada itu sebaliknya gerakannya lambat dan perlahan. Namun, Tian Bu yang sejak kecil menerima gemblengan ilmu-ilmu yang amat tinggi sudah tahu bahwa cakaran itu hanya merupakan kembangan saja atau gertakan, sedangkan serangan yang sesungguhnya dan merupakan inti pukulan adalah yang dilakukan oleh tangan kiri itu, karena tangan kiri kakek raksasa itu melakukan pukulan yang mengandung tenaga mukjijat yang dapat disebut hunkincohkut, memutuskan otot dan melepaskan tulang. Kalau pukulan itu mengenai dadanya dengan tepat, tentu akan copot semua tulang iganya. Karena maklum akan hebatnya serangan jurus pertama ini, Tian Bu cepat melindungi dirinya dengan ilmu silat sincoakun huat, ilmu silat ular sakti. Kedua lengannya bergerak cepat dan meliuk-liuk seperti gerakan ular dan tubuhnya juga dapat meliuk cepat sekali hingga tidak sukarlah baginya untuk mengelak dan menangkis dua lengan lawan itu dari samping dengan meminjam tenaga pukulan lawan. Ilmu silat sincoakun huat ini adalah merupakan satu di antara banyak ilmu-ilmu silat yang tinggi dari ibunya, yaitu Putri Nirahai, yang telah diwariskan kepada Tian Bu. Tentu saja, gerakan ilmu silat yang bagaimana tinggi pun tidak akan banyak manfaatnya tanpa dilandasi tenaga sin kang yang kuat, maka gerakan sincoakun huat ini oleh Tian Bu didorong dengan tenaga hawe yang sin kang yang panas. Plak-plak. Kedua lengan kakek raksasa botak itu kena ditangkis sehingga menyeleweng karena tangkisan dari samping itu mendorong tenaga serangannya dan dia merasa kedua lengannya panas sekali. Eh ben hawe asem jin terkejut. Kalau pemuda itu hanya dapat mengelap atau menangkis serangannya yang pertama itu, tidaklah amat mengejutkan bagi dirinya, karena seorang pemuda yang sudah berani menghadapinya tentulah mempunyai juga sedikit kepandayan. Akan tetapi, tangkisan pemuda itulah yang membuat dia tanpa disadarinya mengeluarkan seruan kaget karena dia merasakan adanya tenaga mukjijat yang panas sekali menyerang dirinya melalui pertemuan kedua lengan itu. Sebagai seorang yang sudah berpengalaman banyak, ban hawe asem jin segera dapat mengenal sifat gerakan lawan. Dia mengenal ilmu silat yang mendasarkan gerakannya dan sifatnya dengan sifat dan gerakan ular. Semua ilmu silat yang mendasarkan gerakan dan sifatnya dengan ular adalah gerakan yang memutpuk tenaga KHI, hawa, yang dilatih dengan aturan pernapasan. Karena tenaga KHI inilah maka seekor ular kelihatan lunak dan lembut tanpa tenaga kalau tubuhnya menyentuh sesuatu, akan tetapi dia dapat menarik kekuatan hebat luar biasa setiap saat. Seperti baja yang terbaik, dapat menjadi benda yang paling keras, akan tetapi juga dapat dibuat menjadi kawat yang paling lembut dan lemas. Gerakan ilmu silat ular amat lemas dan cekatan, terus-menerus bergerak lembut namun kuat. Kedua jari terunjuk dan jari tengah mematuk-matuk seperti lidah ular dan merupakan serangan totokan yang ampuh. Karena sudah mengenal sifat Sin Choa Kun Huat, maka Ban Hwa Aseng Jin tahu bagaimana harus menghadapinya. Tubuhnya tiba-tiba mencelat ke atas, lalu seperti seekor burung Garuda hendak menyerang seekor ular dia menerjang dan menyerang Tian Bu dengan jurus yang kedua. Tetapi, Tian Bu adalah seorang pemuda yang amat cerdik. Melihat keel penyerangan lawan, dia pun maklum bahwa menggunakan Sin Choa Kun Huat untuk menyambut serangan dari atas itu amat berbahaya, maka secara otomatis dia sudah mengubah gerakan tubuhnya. Kini dia bergerak menurut ilmu silat Pak Mo Kun Huat, juga ilmu warisan dari ibunya yang memang kaya dengan segala macam ilmu silat itu. Gerakannya menjadi kacau balau tidak karuan, membingungkan lawan akan tetapi di dalam kekacauan ini terdapat gerakan inti yang amat tertib. Des-des-plak. Kini tubuh Ban Hwa Aseng Jin yang masih di udara itu terpental dan dia meloncat turun dengan metel, terbelalak lebar dan muka makin merah karena penasaran dan marahnya. Ternyata jurus keduanya itu dihancurkan oleh pemuda itu dengan amat mudah dan aneh sekali, seolah-olah pemuda itu tahu kemana dia hendak menyerang dan mendahulunya dengan tusukan sehingga terpaksa dia menangkis sampai dua kali dan akhirnya terpental karena tahu bahwa kalau dia tidak cepat-cepat menjauhkan diri, dia malah yang terancam bahaya, maka dalam pertemuan tangkisan berikutnya dia telah meminjam tenaga lawan dan melemparkan dirinya ke belakang sehingga terpental. Hem, kau boleh juga katanya dengan tenang untuk menutup rasa kagetnya. Kemudian sambil mengeluarkan suara menggereng seperti seekor harimau terluka, dia sudah menyerang dan kini dia bergerak cepat sambil memutar tubuhnya seperti gasing. Itulah ilmunya yang amat diandalkan oleh Koksu dari Nepal ini. Ilmu ini adalah ilmu yang dinamakan Tian Tehengi, hujan angin langit bumi, yang diumpamakan seperti mengamuknya angin taufan yang mengandung angin puyuh berputaran, seperti badai dasyat yang amat mengerikan. Dan memang hebat bukan main gerakan dari kakek bota ini. Tubuhnya berputaran seperti gasing, kedua lengannya yang panjang bergerak-gerak dan dalam putaran itu seolah-olah kedua tangan telah berubah menjadi puluhan maut yang amat cepat tidak terduga dan dari gerakan memutar itu meniup angin yang seperti angin puyuh ke arah lawan. Hebat bukan main dan bahkan sumatian bu sendiri sampai terkejut sekali. Selama ini, baru dua kali dia bertemu lawan yang benar-benar amat hebat, yaitu yang pertama adalah Xin Xiao Senjin yang mewarisi ilmu-ilmu dari pendekar sakti suling emas, dan kedua adalah Kok Su dari Nepal inilah. Tentu saja perlawanannya ketika menghadapi kakaknya sendiri tidak masuk hitungan. Agaknya Ban Hwa Senjin setelah melihat kelihayan lawan selama dua jurus tadi, merasa khawatir kalau-kalau dia sampai kalah, maka langsung saja dia mainkan ilmu silat tangan kosong yang menjadi andalannya itu untuk mencoba merobohkan lawan. Dan memang Tian Bu menjadi kaget sekali. Masih banyak ilmu-ilmu silat tinggi yang dikuasainya, baik yang diwarisi dari ayahnya maupun dari ibunya. Namun dia maklum bahwa menghadapi ilmu silat lawan yang amat aneh dan dasyat ini, dia tidak boleh percaya pada ilmu-ilmu silat lain yang dikuasainya, karena hal itu dapat membahayakan dirinya. Sukar sekali untuk menghadapi serangan dari bayangan yang berpusing seperti gasing itu sehingga dia tidak lagi dapat melihat jelas bagian-bagian tubuh lawan, bahkan serangan-serangan lawan yang mencuat dari pusingan itu sukar pula diduga-duga. Maka terdengarlah suara melengking dari mulut siluman kecil ini dan tiba-tiba saja tubuhnya melesat dan lenyap dari pandangan para pengikut Ban Hwa Asenjin dan yang lain-lain. Demikian cepatnya gerakan Tian Bu yang tubuhnya mencelat ke sana-sini seperti kilat menyambar-nyambar sehingga sukar diikuti oleh pandangan mata. Itulah ilmunya yang baru, yaitu ilmu ciptaannya sendiri yang disebut Shin Ho Cho Anen. Dengan gerakan seperti itu, semua serangan dari Ban Hwa Asenjin menjadi gagal. Ban Hwa Asenjin amat terkejut. Setiap kali tubuhnya yang berpusing itu menyerang dengan pukulan tangan yang cepat tak terduga, tiba-tiba saja tubuh lawan itu melesat dan lenyap. Dan berturut-turut dia telah menyerang sampai 19 jurus. Kurang satu jurus lagi dan dia akan kalah. Tahulah dia bahwa dia menghadapi seorang pemuda yang selain lihai sekali, juga amat cerdik. Pemuda itu sama sekali tidak mau balas menyerang. Dengan demikian, pemuda itu dapat memusatkan seluruh perhatian pada perlindungan diri saja sehingga akan dapat melewati 20 jurus dan tidak dapat dirobohkan, berarti menang. Kalau pemuda itu tergoda untuk balas menyerang, tentu pertahanan dirinya menjadi berkurang kuatnya, akan tetapi satu kalipun Tian Bu tidak mau membalas serangan lawan. Tentu saja Ban Hwa Asenjin menjadi khawatir sekali. Tentu kalah dia kalau dalam jurus terakhir ini dia tidak mampu mengalahkan atau merobohkan pemuda ini. Dia harus menggunakan sihirnya. Dari sepasang matanya memancarkan cahaya yang amat aneh dan berpengaruh. Dia menarik napas panjang, mengumpulkan kekuatan mukjizat lalu terdengar suara yang dalam dan berpengaruh sekali, mengandungku mandang aneh, berseru, lihat nagaku menerkamu. Tian Bu terkejut bukan main dan terbelalak memandang ke atas ketika tiba-tiba saja dia melihat seekor naga hitam yang menyemburkan api menyerangnya dari atas udara. Tentu saja menghadapi ancaman hebat ini, seluruh perhatiannya tercurah ke atas dan dia tidak tahu bahwa pada saat itu Ban Hwa Asenjin siap melancarkan serangan jurus terakhir. Semua orang, termasuk Tian Li, menjadi khawatir sekali melihat adiknya itu tiba-tiba saja berdiri bengong memandang terbelalak ke atas, seolah-olah tidak lagi mempedulikan lawannya yang sudah siap untuk menerjangnya. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara ketawa, tertawa merdu halus akan tetapi juga nyaring dan mengandung pengaruh yang mukjizat. Lalu oleh Tian Bu yang seperti baru sadar ketika mendengar suara ketawa itu, tampak seekor naga merah yang menyambar dan menerkam naga hitam itu. Terdengar suara keras dan naga hitam itu lenyap bersama naga merah dan sadarlah Tian Bu bahwa dia berada di bawah pengaruh sihir. Marahlah si Luman kecil dan dia mengerahkan seluruh tenaga yang ada padanya, menggabungkan tenaga Suat In Shin Kang dan Hwe Yang Shin Kang, lalu dia menyambut kakek itu yang sudah menyerangnya dengan ganas, serangan dari jurus terakhir. Des! Ban Hwe Asen Jin terpental dan terbanting roboh ke atas tanah dalam keadaan pingsan. Untung dia memiliki tenaga mukjizat karena kalau tidak, tentu dia sudah mengalami luka-luka seperti tersiram air panas seperti yang diderita oleh Tian Li. Dia hanya terbanting roboh dan pingsan saja, sebagian besar karena terpukul oleh kekuatan mukjizatnya sendiri yang dipergunakan untuk menyihir dan ternyata membalik karena campur tangan wanita yang mengeluarkan suara ketawa tadi. Tian Bu cepat menengok ke kanan dan diam lihat seorang gadis yang luar biasa cantiknya, yang berdiri lemas seperti batang pohon yang liu, dan mulutnya tersenyum mengejek memandang kepadanya, seorang yang cantik manis, pakaiannya serba indah dan di bawah ketiak kirinya mengempit sebuah payung hitam. Dia merasa seperti pernah mengenal darah ini, akan tetapi dia lupa lagi di mana. Karena dia menduga bahwa tentu gadis ini yang telah menolongnya tadi dari bahaya maut akibat pengaruh sihir, maka dia lalu menjurah ke arah gadis itu sambil berkata, terima kasih. Akan tetapi pada saat itu, Syai Cukai Ong sudah cepat berkata, mari kita cepat pergi dari sini dan dia sudah mendahului Tian Bu dengan menggendong pangeran Yung Hwa. Tian Bu sadar bahwa memang mereka harus cepat pergi selagi Ban Hwa Seng Jin yang lihai itu tidak berdaya, maka dia pun segera berkata kepada si Yau Hang, cepat kau ikuti suhumu, biar aku yang menjaga dari belakang. Si Yau Hang mengangguk dan sambil memondong tubuh Tian Li, pemuda remaja ini pun cepat berlari pergi mengejar suhunya, sedangkan Tian Bu berlari paling belakang untuk menjaga dua orang yang memondong pangeran Yung Hwa dan kakaknya itu. Akan tetapi setelah melihat Ban Hwa Seng Jin roboh, dan mengenal pula siluman kecil, para pengawal gubernur Honan itu sama sekali tidak berani bergerak dan membiarkan mereka pergi. Gadis cantik jelita yang tadi tersenyum-senyum, sekali berkelebat juga lenyap dari situ. Gadis ini tentu saja bukan lain adalah Siang En. Seperti kita ketahui, gadis ini masih terus mencari Shanti Dewi yang lenyap dari puncak naga api di pegunungan Luliyang San, dari sarang HWAI Kongcu Tenghun secara aneh, dan kebetulan saja dia menyaksikan pertandingan hebat antara siluman kecil dan koksu dari Nepal itu. Andai kata koksu itu tidak mempergunakan ilmu sihir, tentu Siang En tidak akan mencampuri pertandingan hebat itu, bahkan dia sendiri menonton dari kejauhan dengan kagum sekali karena maklum, bahwa yang sedang bertanding itu adalah dua orang yang memiliki tingkat kepandayan yang jauh lebih tinggi daripada tingkatnya sendiri. Akan tetapi begitu melihat kakek raksasa botak itu memergunakan ilmu hitam, tentu saja hatinya tertarik dan dia menjadi penasaran maka tanpa diminta dia lalu turun tangan membuyarkan pengaruh sihir itu. Bukan sengaja untuk mendukung orang muda yang rambutnya putih dan aneh itu, melainkan hanya karena dia selalu tertarik oleh pertunjukan ilmu sihir karena dia sendiri adalah seorang ahli sihir. Dia pangling terhadap Tian Bu karena pemuda itu kini rambutnya sudah menjadi putih semua dan dia pun hanya melihat wajah pemuda itu dari jarak yang cukup jauh. Padahal, telah lama dia mencari pemuda ini. Akhirnya tibalah mereka di perkemahan pasukan yang dipimpin oleh Sai Chu Kai Ong dari kota raja itu. Legalah hati Sai Chu Kai Ong karena kini dia yakin bahwa dia telah berhasil menyelamatkan pangeran Yung Hwa dari bahaya maut. Maka begitu mereka tiba di ruangan dalam dari kemah induk yang ditinggali oleh Sai Chu Kai Ong, kakek yang gagah perkasa ini lalu menjatuhkan diri berlutut di depan pangeran Yung Hwa untuk memberi hormat. Dengan hati terharu pangeran yang rendah hati dan selalu ramah ini memeluk dan mengangkat bangun kakek itu sambil berkata, Lo Chiampua, jangan menggunakan terlalu banyak sikap sungkan terhadap saya. Pada saat ini saya hanyalah seorang yang telah berhutang budi dan nyawa kepada kalian semua. Sebaiknya Lo Chiampua cepat-cepat menolong Sumatian Li yang terluka parah itu. Sai Chu Kai Ong mengangguk dan merasa girang karena kini dia memperoleh kenyataan akan kebenaran berita di luaran tentang sikap pangeran Yung Hwa yang bijaksana dan baik terhadap siapa saja. Di samping merasa bahwa sudah menjadi kewajibannya untuk membantu kerajaan, juga dia merasa girang telah membantu seorang pangeran yang begitu menyenangkan sikapnya. Cepat dia lalu menghampiri Kian Li yang sudah direbahkan di atas pembaringan dan cepat dia melakukan pemeriksaan dengan teliti. Setelah melakukan pemeriksaan agak lama, Sai Chu Kai Ong lalu berkata kepada Kian Mu yang mengikuti pemeriksaan itu penuh perhatian. Tai Hiap, sungguh baru satu kali ini aku melihat kehebatan-kehebatan yang amat luar biasa. Akibat pukulan darimu amat mengerikan, akan tetapi daya tahan kakakmu ini juga amat luar biasa. Kalau bukan dia yang mengalami pukulan seperti ini, agaknya dia akan kehilangan seluruh sumber tenaga murninya dan akan menjadi seorang penderita cacat selama hidupnya. Ah, Lo Chiampuo Tian Bu cepat menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Harap Lo Chiampuo Sudi mengusahakan agar kakakku dapat sembuh dia berkata dengan muka pucat dan hati menyesal bukan main. Sai Chu Kai Ong tersenyum dan membangunkan pemuda itu. Jangan khawatir, Tai Hiap. Kakakmu ini memiliki dasar kekuatan yang tidak lumrah manusia berkat sengkang yang selama hidup belum pernah kusaksikan sedemikian kuatnya sehingga dia hanya mengalami luka yang tidak membahayakan nyawanya. Tetapi, luka itu kalau kuobati dengan obat-obat biasa, akan memakan waktu berbulan-bulan. Hanya ada semacam obat yang ku tahu akan dapat menyembuhkannya secara cepat sekali, akan tetapi aku sangsi apakah kita akan dapat memperoleh obat itu. Di mana tempatnya? Lo Chiampuo, aku sendiri akan mencari obat itu Tian Bu berseru. Kakek itu mengerutkan alisnya, obat itu adalah semacam jamur yang amat mukjizat dan tidak ada keduanya di dunia ini. Jamur panca warna yang hanya nampak warnanya kalau berada di tempat gelap, karena di dalam tempat gelap itu jamur ini mengeluarkan sinar mencorong dan kelihatanlah warnanya seperti warna pelangi. Kalau terkena sinar terang, jamur itu menutupkan kelopaknya seperti jamur mati dan hanya di waktu gelap saja dia mekar, mengeluarkan sinar dan warnanya. Tian Bu mengangguk-angguk. Sudah saya catat dalam hati tentang keadaan jamur itu, lo Chiampuo, lalu di mana tempatnya? Itulah sukarnya. Aku sendiri belum pernah ke sana, dan hanya mendengar penuturan seorang pendeta yang pernah tersesat ke sana. Tempat itu agaknya tidak mungkin didatangi orang. Pernah aku sendiri mencapai tebing itu, akan tetapi tidak melihat jalan turun saking terjal dan licinnya. Akan tetapi, melihat kesaktian Tai Hiap, siapa tahu kalau-kalau Tai Hiap dapat menuruninya. Pendeta yang kini telah meninggal itu pun hanya karena tersesat saja, karena kecelakaan dan terguling ke dalam jurang lalu mencoba mencari jalan keluar, maka dapat tiba di tempat itu dan dia pun sudah tidak tahu lagi bagaimana dia dapat sampai ke tempat itu. Dialah yang membawa jamur aneh itu dan memberikan kepadaku, sayang bahwa jamur itu sudah habisku pakai mengobati orang. Tempatnya di tepi sungai Wong Ho. Mari kubuatkan gambaran tepatannya. Kakek yang gagah perkasa itu lalu memberi petunjuk kepada Tian Bu tentang letaknya tebing yang curam di pegunungan dekat muara sungai Wong Ho itu sampai pemuda ini jelas benar akan tempat yang hendak dikunjunginya untuk mencarikan obat bagi kakaknya. Setelah merasa yakin bahwa dia akan dapat mencari tempat itu, Tian Bu lalu berpamit kepada kakaknya. Liko, harap tenangkan hatimu. Aku akan mencarikan obat jamur panca warna itu untukmu, dan percayalah, aku pasti akan bisa mendapatkan jamur itu. Harap kau baik-baik menjaga diri dan biarlah saya cukai Ong Lo Chiampo yang akan merawatmu. Tian Li memegang tangan adiknya. Jangan terlalu lama, Bute. Kita belum puas bicara, bahkan aku belum tahu bagaimana riwayatmu sehingga selama lima tahun ini engkau menghilang dan tahu-tahu rambutmu telah menjadi putih semua dan ilmu kepandayanmu meningkat sedemikian hebatnya, kata Tian Li dengan pandang mata penuh kasih sayang kepada adiknya. Nanti saja kalau aku sudah kembali kita bicara sebanyaknya, Koko. Yang terpenting sekarang adalah obat untukmu. Sumatai Hiap, kalau nanti engkau kembali dan melihat kami sudah tidak berada di sini, berarti pasukan kami telah ditarik mudur kembali ke kota raja dan aku akan membawa kakakmu ke tempat tinggalku di puncak bukit nelayan untuk beristirahat dan diobati. Kami mempunyai pondok di sana, di puncak bukit nelayan di pinggir sungai, sebelah selatan kota Pauteng. Hati-hatilah mencari obat yang amat sukar didatangi tempatnya itu, Tai Hiap, kata pangeran Yung Hwa yang hadir pula di situ. Apakah perlu kiranya kau dikawal oleh pasukan? Mereka dapat membantumu. Terima kasih, saya kira tidak perlu, jawab Kian Bu. Maka segera berangkatlah pemuda perkasa ini meninggalkan perkemahan pasukan itu, menggunakan kepandainya berlari cepat sekali menuju ke tempat yang telah digambarkan oleh Sai Chu Kai Ong kepadanya. Apapun yang akan dihadapinya, apapun yang akan menimpannya, dia harus mendapatkan obat untuk kakaknya itu, demikian dia mengambil keputusan di dalam hatinya. Para pembaca yang pernah mengikuti pengalaman-pengalaman pendekar sakti Gabun Beng di waktu dia masih kecil, yaitu dalam cerita sepasang pedang iblis, mungkin masih ingat ketika pendekar sakti itu di waktu masih kecil terlempar ke dalam air sungai Wong Ho yang amat deras, kemudian dia diseret oleh pusaran air, disedot ke bawah dan dihanyutkan melalui terowongan aneh sampai dia mendarat di lambung gunung. Terowongan yang menembus dalam tubuh gunung itu merupakan terowongan maut dan hanya secara kebetulan saja dia dapat selamat dan tiba di tempat yang luar biasa anehnya, tempat yang penuh dengan binatang setengah keras setengah anjing, baboon, di mana dia menemukan sepasang pedang iblis dan kitab-kitab Sempo Chin Keng yang mutjijat. Di tempat luar biasa itulah adanya jamur panca warna yang dimaksudkan oleh Sai Chu Kai Ong. Dan memang benar seperti yang dituturkan oleh Sai Chu Kai Ong, tempat itu tidak pernah atau tidak mungkin didatangi manusia. Pendeta Buddha yang kebetulan dapat tersesat ke situ adalah seorang Hwasyo pencari daun-daun obat yang hanya kebetulan saja dapat tiba di situ. Hwasyo ini ketika sedang mencari obat di tebing dan menginjak sebuah batu telah tergelincir dan dia terjatuh ke dalam jurang yang amat terjal itu. Akan tetapi secara aneh, tubuhnya yang pingsan itu diterima oleh sebatang pohon yang tumbuh di tebing. Tubuh itu ditangkap oleh cabang, ranting dan daun-daun pohon dan pohon kecil itu jebol, terbawa melayang turun dan akhirnya setelah mencelat ke sana sini, tubuh itu terjatuh ke air. Itulah air anak sungai yang terbentuk dari air hujan dan yang mengalir masuk ke air kerowongan yang dulu menghanyutkan pendekar Sakti Gabun Beng. Dan karena kebetulan yang luar biasa ini Hwasyo itu dapat berada di situ. Setelah siuman dia lalu mencari jalan keluar, menemukan jamur panca warna yang belum diketahui khasiatnya dan hanya diambil karena sifatnya yang luar biasa. Setelah dia berusaha mati-matian sampai berbulan dan sampai lupa jalan, akhirnya dapat juga dia keluar dari tebing maut itu, melalui perjalanan yang amat jauh dan yang tidak dapat diingatnya kembali karena perjalanan itu menyusup-nyusup, naik turun jurang kecil dan memakan waktu sampai sebulan lebih baru dia dapat keluar dari sana. Akan tetapi Tian Wu yang berjuluk siluman kecil bukanlah seorang manusia biasa, melainkan seorang pemuda yang telah memiliki kepandayan amat hebat. Maka setelah dia tiba di tempat yang dimaksudkan, dia menjenguk ke tepi tebing dan mengerutkan alisnya. Memang tidak mungkin bagi seorang manusia untuk menuruni tebing itu, tepat seperti yang dikatakan oleh Sai Chu Kai Ong. Agaknya keturunan pengemis sakti pendiri Hong Sim Kai Pang itu telah pula berdiri di tepi tebing ini, pikir Tian Wu. Dia sendiri kalau dalam keadaan biasa, tentu lebih baik cepat-cepat menjauhkan diri dari tebing itu, apalagi harus mencari jalan turun. Akan tetapi dalam keadaan seperti saat itu, untuk mencarikan obat bagi kakaknya, jangankan hanya tebing yang curam, biar lautan api pun tentu akan ditempuhnya. Dengan menggunakan ketajaman pandang matanya, Tian Wu dapat mengerti mengapa tidak mungkin ada orang dapat menuruni tebing itu. Kalau hanya curam saja, asal ada tempat untuk berpijak kaki dan berpegang tangan, pasti tidak akan mampu menuruninya, betapa terjal sekalipun. Atau biarpun amat terjal, kalau dia sudah tahu bagaimana keadaan dasar tebing itu, tentu dia pun akan berani mempergunakan ilmunya Shin Ho Cho Anen untuk berlemcatan ke bawah dengan menggunakan dinding tebing sebagai penahan luncuran dan tempat menjejakan kakinya. Akan tetapi tanpa mengetahui keadaan dasar tebing, padahal tenaga luncuran berat tubuhnya tentu akan luar biasa kuatnya dari tempat setinggi itu, berarti mempertaruhkan nyawa secara konyol. Dia dapat pula menggunakan ilmu pek hou ye ujong, cecak bermain-main di tembok, dengan sin kang yang mengeluarkan daya sedot pada kaki tangannya yang telanjang untuk merayap menuruni tebing. Akan tetapi tentu saja ilmu itu hanya dapat digunakan untuk pendakian yang tidak begitu tinggi atau penurunan yang tidak securam tebing ini. Dia tentu sudah akan kehabisan tenaga sebelum mencapai seperempat jarak tebing itu dan kehabisan tenaga berarti akan melayang jatuh dan mati dalam keadaan tubuh hancur lebur. Menggunakan tali? Mana mungkin mencari tali yang panjangnya seperti itu? Pula, merayap turun ke tebing menggunakan tali berarti menggantungkan nyawa pada tali itu, padahal tali itu terikat di atas tebing. Sekali bacok saja tali di atas tebing itu oleh musuh, nyawanya akan melayang. Kian Bu duduk termenung di tepi tebing dengan alis berkerut. Betapapun juga, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia harus mencari akal dan kembali dia menjenguk ke bawah. Memang terjal bukan main sampai dia tidak dapat melihat jelas keadaan di bawah sana. Jangankan seorang manusia, bahkan seekor menyet sekalipun kiranya tidak akan mungkin menuruni tebing ini, pikirnya. Kadang-kadang ada kabut melayang di bawah sehingga menutupi keadaan bawah tebing sama sekali. Tiba-tiba dia melihat seekor burung terbang melayang. Seekor burung walet hitam dan dia memandang dengan penuh iri. Kalau aku bersayap seperti burung itu, alangkah akan mudahnya menuruni tebing ini, pikirnya. Jangankan baru tebing ini, biar naik ke langit pun tiada sukarnya bagi seekor burung yang bersayap. Kembali dia menjenguk ke bawah, bahkan tubuh atasnya condong ke tepi tebing. Dia tidak melihat bahwa ada bayangan hitam berkelebat di belakangnya. Kalau saja perhatiannya tidak tercurah sepenuhnya ke bawah tebing dan untuk mencari jalan turun ke bawah, tentu pendengarannya yang sudah terlatih dan menjadi tajam luar biasa berkat singkangnya itu akan dapat menangkap gerakan si bayangan hitam ini, betapapun cekatan dan ringan gerakan si bayangan hitam ini. Hei, jangan coba bunuh diri. Tiba-tiba terdengar seruan halus dan nyaring itu yang membuat Tian Bu terkejut bukan main. Dalam keadaan melamun dan menjenguk ke dalam tebing seperti itu lalu tiba-tiba mendengar bentakan yang demikian nyaring, benar-benar amat membahayakan. Orang yang lemah jantungnya tentu akan terperanjat dan dapat saja langsung terjungkal ke dalam jurang. Dia cepat membalikkan tubuhnya dan matanya terbelalak memandang, kemudian dia mengerutkan alisnya dengan hati mekal. Kiranya di situ telah berdiri gadis cantik jelita berpakaian serbah hitam yang membawa bawah ular, yang dahulu pernah menyerangnya kalang kabut hanya karena berbeda pendapat tentang diri cuilan dan oleh karena menyangka bahwa dia mengejar-ngejar gadis ini. Setelah dah membalik, gadis itu pun terkejut, kemudian tersenyum mengejek. Begitu tersenyum, seketika tercipta dua buah lesung pipit di kanan-kiri bibirnya. Manis bukan kepalang. Lalu bibir itu mereka membentuk senyum sehingga deretan gigi kecil yang putih bersih berkilau sesaat di antara belahan bibir yang merah basah. Cantik sekali. Ya ampun. Kiranya engkau ini? Aha, kalau begitu lanjutkan usahamu itu, siluman kecil. Lanjutkan selagi aku menjadi saksi di sini. Ayuh, betapa akan senangnya menjadi orang satu-satunya yang menyaksikan betapa siluman kecil yang tersohor itu ternyata hanyalah seorang laki-laki yang berhati kecil pula seperti julukannya, seorang pengecut yang mudah patah hati, seorang laki-laki cengeng yang mudah mendapat dorongan hasrat untuk membunuh diri. Hai hai hik, teruskanlah bunuh diri di depanku, aku akan senang sekali. Kian bu bangkit berdiri dan memandang dengan melongot, lalu dia maju beberapa langkah, memandang wajah cantik jelita dan manis itu penuh selidik. Melihat sinar matu yang mencorong dari pemuda berambut putih itu, diam-diam gadis itu bergidik. Gadis itu tentu saja adalah Weeli, puteri ketua pulau neraka. Ih, kenapa kau memandang aku seperti itu bentaknya dengan suara didikin galak untuk menutupi rasa ngerinya? Dia sebenarnya merasa ngeri terhadap pemuda berambut putih ini yang dia tahu memiliki kepandayan amat tinggi sehingga dia sama sekali tidak akan mampu menang melawannya. Kalau dia bersikap angkuh dan berani, hal itu hanya dilakukan agar dia jangan dipandang rendah saja. Memang, biarpun dia sudah dewasa, Weeli masih belum dapat menghilangkan sifat kekanak-kanakannya. Sumakian Budahulunya adalah seorang pemuda yang beratak penuh keriangan, gembira dan jenaka, juga bengal dan pandai bicara, pandai berdebat dan suka menggoda orang. Setelah dia mengalami pukulan batin karena cinta kasihnya terhadap putri Shantidewi menemui kegagalan dan kekecewaan, kemudian ditambah lagi oleh latihan ilmu penggabungan tenaga im, dingin, dan yang, panas, dari pulau es sehingga membuat rambutnya mengalami perubahan warna, dia menjadi seorang pendiam yang penuh rahasia. Penuh misteri. Penuh selamat menikmati. Penuh selamat menikmati. Penuh selamat menikmati. Terima kasih.